Secara pekerjaan sebagai stand up comedian juga, waktu pemilu kemari juga salah satunya yang membuat timnya Mongol berhasil karena saya merangkap MC, merangkap semuanya jadi. Jadi saya waktu Dapil Sanger, saya bawa sebut nama aja Sister Hilary, Hilary Brigitta Lasut, kita ke Sanger dalam satu hari 21 titik saya gunakan bahasa daerah. Tapi ada lawaknya gitu, jadi omo-omo, opo-opo, gitu ketawa-ketawa, jadi pekerjaan saya tidak harus merubah kecuali apa namanya, pastinya yang dirubah mungkin kayak manner, atau glamoritas nggak mungkin dipakai, jadi kalau ke Dapil jangan pakai cincin tujuh gitu takut diminta dua. Tapi kan kita belajar bang, saya belajar banyak dari partai sebelumnya untuk menjadi seorang politik khusus yang baik seperti apa, saya dipercaya menjadi ketua saya partai di Provinsi Sulawesi Utara, jadi ketua DPW. Terus saya diberi tugas untuk membentuk DPD yang ada di Sulawesi Utara 15 kabupaten kota, memilih para ketuanya dan dikasih target nasional 4, puji Tuhan kerjasama yang apik antara kami para ketua DPD akhirnya terjadi 17 orang. Jadi sudah mulai pelajari, itu tidak pernah saya rubah, saya sebagai seorang stand-up komedian, kan stand-up komedian itu kan materi utama dari keresahan. Nah keresahan saya sebagai orang Sulawesi Utara di daerah, ya saya jadi materi di depan mereka, terus nanti baru Hillary Spitz.